Kesadisan Arin Tak terasa 13 hari sudah terlewati begitu berat bagi Dimas Ia tak pernah berada jauh dari Alexa Setiap harinya ia selalu mengajak Alexa berbicara Namun telinga Alexa seakan tuli karena tak merespon apa yang Dimas katakan padanya Orang tua Dimas maupun Alexa, begitu pun RKCS Sudah menyuruh Dimas untuk pulang agar bisa beristirahat sebentar Namun Dimas tetap tak bergeming Yang ada dalam pikirannya sekarang hanyalah Alexa Ia sangat takut bila jauh sedikit saja dari Alexa Membuat kejadian di waktu lalu terulang lagi Yang dimana jantung Alexa tiba-tiba berhenti Membuat semua orang panik Sedangkan untuk putrinya Asya Ia titipkan pada orang tuanya Penampilan Dimas benar-benar sangat berantakan Rambut yang agak panjang Bulu-bulu halus yang timbul di wajahnya Begitu juga pola hitam yang terbentuk di kantung matanya Sehingga membuat seorang Dimas yang dulunya tampak bak dewa es itu berubah menjadi Seorang pria yang terlihat frustasi Ia hanya makan sesuap nasi perharinya Bila mereka memaksa Dimas untuk makan banyak Membuat Dimas murka ia mengatakan kepada mereka Bagaimana aku bisa makan enak sedangkan istriku terbaling lemah di rumah sakit Mendengar itu membuat mereka semua bungkam dan tak dapat berbicara apa-apa lagi Sedangkan dokter damar dan pihak rumah sakit sudah menekan Dito Agar segera jujur pada Dimas karena besok adalah hari terakhir Alexa dipasangkan alat medis Bila sampai besok Alexa tidak sadar Maka dengan berat hati peralatan medis itu akan dilepas Meskipun Dimas dan keluarga Lemus berkuasa Yang namanya hukum tidak dapat dielak Pihak Dimas dapat dipidana karena menentang hukum rumah sakit Para twins A dan B pun hari ini meminta ikut untuk menjenguk Alexa Untuk pertama kalinya namun Arka tidak mengizinkannya Tapi Dedi Talon da izinin tamiko rumah sakit untuk jenguk bunda Alexa Maca tiap malam Alon dan Alin bakal tidur with Dedi Ancam Aaron membuat Arka mati kutu Ancaman tersebut seolah menjadi momok yang menakutkan bagi dirinya dan si Johnny Karena si Johnny baru seminggu yang lalu buka puasa Masa harus puasa lagi? Oke tapi kalian tidak boleh loncat-loncat dan ribut disana Terutama untuk Arin Tidak boleh mengganggu dokter yang lewat nantinya Apalagi curi gonting dokter lagi Kalau kalian mau mengikuti semua itu No problem Bedi akan membawa kalian Tegas Arka membuat mereka semua langsung mengganggu kepalanya cepat Namun berbeda dengan si imut Arin yang wajahnya ditekuk Alin tak nyuli kok Kemaling kan Alin cuma pinjam aja deh Tulus-tulus Alin juga udah minta sama dokter tampannya Sungut Arin dengan nada imut membuat Arka gemas Bagaimana cara mintanya? Tanya Arka berusaha menahan senyumnya Berjongkok mesejajarkan tingginya dengan tubuh Arin yang kecil Bedi nih Dokter tampan Alin pinjam duntingnya ya Buat motong bulu nasi beyo di rumah Nanti Arin bakal balikin lagi Kalau Arin ingat Ucap Arin berteriak seperti di rumah sakit dulu saat putri melahirkan Sedangkan dokter tampan tersebut Hanya bisa menggaruk tengkuknya Dia ingin memarahi Arin karena sudah mencuri guntinya dengan iming-iming kata meminjam Namun tidak berani saat tahu siapa Arin sebenarnya Jimmy yang baru melewati Arka dan Twins Abe Langsung tersentak kaget mendengar penuturan cucu perempuannya tersebut Ia langsung berbalik dan menatap nanar ke arah Arin Sayang Arin, apa benar kalau kamu yang gunting bulu si beyo? Tanya Jimmy terkejut Benar Glenpah? Jawab Arin polos dan santai Kenapa kamu gak bilang sama Glenpah? Glenpah na Nggak nanya Kemarin kamu bilang ingin sunat si beyo Terus kenapa sekarang malah kamu botakin sayang? Tanya Jimmy geregetan Rasanya ia ingin menelan cucunya itu hidup-hidup karena gemas Ia ingin marah namun tidak bisa karena melihat tampang Arin Yang nampak polos dengan tampang tak berdosanya Bukan hanya Jimmy, Lisa pun jadi korban dari kesadisan Arin Flashback Lisa baru saja membeli ikan koi dengan harga fantastis karena sangat suka dengan warna emasnya Itu Ia menaruh akwarium tersebut di atas meja Namun siangnya Arin yang baru pulang sekolah menatap ikan koi tersebut dengan mata berbinar Ia segera memasukkan tangannya ke dalam akwarium kecil tersebut Dan langsung saja ia mencekik dua ikan yang tak berdosa tersebut dengan kedua tangan mungilnya itu di depan Lisa Lisa yang sok tidak dapat bersuara apapun Lidahnya hanya keluh dengan tubuh yang menegang Ia baru sadar ketika Arin hilang dari hadapannya Ikanku? Teriak Lisa panik Ia segera berlari mengikuti Arin yang rupanya berada di taman belakang Tepatnya di kandang kucingnya Arin Beruk Kaki Lisa seakan mati rasa ketika melihat ikannya sedang dimakan oleh kucingnya Arin Yang diadopsi dari jalanan tersebut Glenma napain duduk di tanah Tanya Arin polos melengos ke arah Lisa Arin Itu ikannya Glenma Liri Lisa membuat Arin tersenyum manis Ia berjalan menghampiri Lisa dan mencium kedua pipi Lisa Glenma memang is the best Karena tau Talo kucingnya Alin lapal Macanya Glenma beliin itan itu kan Ujar Arin tersenyum senang Kemudian ia menghampiri dua kucingnya tersebut Yang diberi nama Dini dan Dono Ia mengelus kepala kucing liat tersebut Habisin itannya ya Jangan ada yang sisa Karena kata mumi gak boleh mubadil Telus bilang terima kasih sama Glenma Karena udah beli itan yang enak untuk kalian Ucap Arin tersenyum manis Akan mengerti dua kucing tersebut langsung bersuara Meo Ikan koiku berharga 750 juta Dijadikan makanan kucing liar Yang diadopsi dari jalanan oleh cucuku sendiri Ajab dari mana ini ya Allah Batin Lisa menangis darah Lisa masuk ke dalam kamar dengan pandangan kosong Membuat Jimmy khawatir Kenapa ma? Tanya Jimmy khawatir Ikanku pa? Lisa pun menceritakan semuanya Jimmy tertawa puas mendengarnya Ia segera tersenyum mengajak ke arah Lisa Itu yang kurasakan saat si Beyo Diancam sunat oleh Arin Sekarang kamu tau kan bagaimana rasanya? Balas Jimmy senang Flashback off Arin yang ditanya begitu oleh Jimmy Langsung memanyunkan bibirnya Tak jadi Arin sunat Karena si Beyo-nya capek Arin kejal-kejal Macak na Arin malah telus lempal si Beyo pakai batu Waktu si Beyo jatuh Arin langsung potong di bulungnya si Beyo Celetuk Arin menghentakkan kakinya di lantai Karena sangat geram mengingat si Beyo Yang selalu terbang di saat ia datang Jadinya Arin yang sadis langsung saja mengambil batu Dan melempar si Beyo yang terbang Tidak terlalu tinggi dari atas kepalanya Si Beyo yang pusing hanya bisa diam Di saat Arin memotong bulunya dengan santai Burung tersebut seakan untuk berkicau saja Tak berani di depan Arin Arka tertawa senang Saat mendengar penuturan Arin Ia segera menggendong anak tercintanya tersebut Bagus sayang, kamu hebat Untuk ke depannya kamu juga harus bisa lebih sadis kepada orang-orang Yang membuatmu kesal Buat mereka semua tak berani menyinggungmu Mengerti, tegas Arka tersenyum senang Tanpa sadar meracuni otak anaknya itu Tiba-tiba bulu kuduk Arka merinding di saat sebuah suara merdu Namun dingin menyapa pendengarannya Ulangi sekali lagi Apa yang kamu perintahkan pada anak kita, Hani? Sentak putri tersenyum dingin sambil menggendong baby maher Glek, sayang Kedatangan twins abe Sayang, aku eng Arin sayang, kamu tidak usah menuruti perintah daddy tadi ya Kamu tidak boleh sadis apalagi kasar sama orang maupun hewan Karena hewan juga makhluk hidup sama seperti kita Kamu hanya boleh melakukan kekerasan hanya untuk keadilan Contohnya bila nanti waktu Arin besar melihat ada orang dibully atau dipukul Maka Arin bisa melakukan kekerasan pada mereka yang tukang bully itu Dengan catatan kamu sudah menyuruh mereka berhenti membully Dan juga di saat kamu dikasarin oleh orang lain Mama izinkan kamu untuk melakukan kekerasan untuk melindungi kamu Ini juga nasihat untuk Aaron, Brian dan juga Brian mengerti Tegas putri lembut tersenyum manis pada mereka namun nampak horor bagi Arka Mengerti mah, mengeltimi, ucap twins abe dan B serempak Dan untuk kamu honey, kamu harus ganti rugi atas kejahilan Arin terhadap ikan koi dan juga si bionya papa Karena Arin begini juga karena kamu yang suka meracuni otak kecilnya itu Tita putri membuat Arka mengangguk cepat dan bernapas lega Untung hukumnya bukan puasa lagi Batin Arka lega Kesayangan momi semuanya Nanti kalian berempat kalau sampai di rumah sakit Jangan buat ribut ya kalau bisa hibur paman Dimas oke Oke, ot Arka pun langsung menggendong Arin dan Brian sekaligus Karena Arin dan Brian sama-sama mempunyai sifat manja Sesampainya di rumah sakit Keempat bocah itu langsung berjalan tegak masuk ke dalam rumah sakit Wajah Aron dan Brian berubah dingin dengan tetapan yang tajam Sedangkan Brian dan Arin memasang wajah manis dan ramah Bahkan tak jarang mereka tersenyum ramah pada orang-orang yang lewat Ceklek Assalamualaikum paman Ucap mereka berempat langsung ceria Bahkan Brian yang biasanya acu terhadap Dimas pun tiba-tiba tersenyum hangat padanya Waalaikumsalam Balas Dimas berusaha tersenyum kecil Arin langsung berlari ke arah Dimas dan merentangkan tangannya meminta untuk digendong Dan Dimas pun langsung menurutinya Sedangkan Arka ia duduk di sopa dan hanya menonton saja Apa yang dilakukan oleh keempat bocah tersebut Kenapa tiba-tiba datang ke sini ham? Ucap Dimas sambil menggendong Arin membawanya ke sopa Diikuti oleh ketiga bocah laki-laki tempan itu Karena mau lihat paman Dimas Dan bunda Alexa Jawab Arin tersenyum manis menunjukkan gigi ompongnya Apa yang kalian lakukan? Ucap Dimas terkejut saat sepatunya dilepas oleh Aaron Dan Brian yang duduk di tepi sopa sambil memijat bahwa Dimas Sedangkan Brian ia memijat lengan Sedangkan Arin dia duduk di pangkuan Dimas seraya memijit kepala Dimas dengan lembut Apa paman buta sehingga tidak tahu kalau kami sedang memijit paman? Ketus Brian membuat Dimas tersenyum kecil Karena cara berbicara Brian tidak pernah ada manis-manisnya dengan pria Paman kenapa bisa jelek begini sih? Kalau nanti bunda Alexa bangun dan lihat paman berantakan seperti ini Bisa-bisa langsung tidur lagi karena takut melihat paman yang terlihat seperti zombie Omel Brian langsung disambut celetukan Arin Benar kata Brian paman Pelempuan tidak suka sama lati-latih yang jelek dan belantakan So paman halus tampil danteng seperti dedinya Alin Bial bunda Alexa waktu bangun nanti senang lihat paman dalam pen danteng Celetuk Arin membuat Arka senang karena anak gadisnya itu memuji dirinya Namun Ya tampan bat sayang Deddy datwa Ketus Aron tanpa sadar sambil memijit kakinya Dimas Entah kenapa Aron sangat merasa tersaingi dengan ketampanan Arka Ia sangat cemburu bila muminya dan adiknya itu memuji sang Deddy di hadapannya Mungkin itulah sikap Arka yang menurun padanya Cemburu akut Hahaha kau dengar Ar Apa kata anakmu bahwa kau itu sudah tua Ejek Dimas terkekah gelih melihat wajah Arka yang muram Sabar Ar Kau tidak boleh marah Karena setidaknya sahabatmu itu sudah bisa tertawa karena mendengar ejekan putramu itu Batin Arka menarik napas dalam-dalam Paman Deddy Asana kok enggak datang sih Padahal Alon kan dah lindu Pengen tium-tium pipi dembulnya deasa yang tanti itu Sungut Aron cemberut karena dia sangat menyukai baby asa yang sangat cantik itu Pertama kali ia melihat baby asa langsung membuat Aron senang Ia tak henti-hentinya mencium pipi asa Ia berceloteh riang dengan baby asa walaupun baby kecil itu tak menjawab Dan belum dapat merespon apa yang ia celotehkan Dimas yang mendengarnya pun tersenyum hangat Ia segera mengambil HP-nya untuk menghubungi mamanya agar membawa putrinya ke rumah sakit Karena ia merasa kasian pada Aron yang nampak cemberut Sudah boy kamu tenang aja karena sebentar lagi dede asanya datang Ujar Dimas membuat Aron senang Paman is the best Nih Alon pijitina lebih kelas biar kakinya Paman gak pegal-pegal lagi Ucap Aron menambahkan tenaganya disaat memijit kakinya Dimas Ceklek Assalamualaikum Waalaikumsalam Nampak Dito, Leo, Kemal, dan Wilkis baru saja datang Mereka semua terkejut di kalang melihat keempat bocah tersebut memijit-mijit Dimas membuat Leo dan Dito cemburu Mereka langsung berjalan cepat dan duduk di samping Dimas Haduh kaki Paman tadi kese Leo di jalan Haduh haduh sakit banget Ucap Leo pura-pura sakit Memegang kakinya Kese Leo Tanya Brian sekali lagi tersenyum kecil Iya kese Leo Kenapa tidak sekalian patah Paman Cecar Brian membuat mereka semua tertawa pelan Karena Leo seakan mati kutu bila berhadapan dengan Brian yang mulutnya setajam silet Kamu ini mirip siapa sih? Kenapa sangat menyebalkan? Sungut Leo menyilangkan tangannya di dada Dia itu anaknya Bilkis Cucu kesayangannya keluarga Lubis Kenapa emangnya? Sentak Bilkis memelototi Leo membuatnya menelan ludah Tidak apa-apa Cuma nanya aja Balas Leo cepat menggelengkan kepalanya Kehadiran Twins A dan B memberikan warna tersendiri bagi Dimas Ia setidaknya bisa tersenyum karena tingkah laku mereka yang lucu dan mengemaskan Sedangkan Arin Ia tak henti-hentinya bercoleteh tentang kesehariannya yang suka sekali makan Ia bercerita bahwa Arin terkadang suka menyembunyikan makanan kesukaannya ke dalam saku Membuat mereka semua terkakageli Sedangkan Arka ia hanya menggaruk tengkuknya karena heran melihat tingkah Arin Yang sangat ajaib menurutnya Di tengah celetehan Arin Terdengar suara irama jantung Alexa yang tiba-tiba menurun Membuat semua orang panik Tit 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 Dit istriku Ucap Dimas terkejut langsung menghampiri Alexa Dito langsung menekan tombol nurse hingga tak lama kemudian tim dokter datang Kalian semua keluar Tit tit Belum selesai Dito berbicara Suara jantung Alexa tiba-tiba berhenti Dan monitor jantungnya menunjukkan garis lurus yang berarti Tidak suitih Bangun Teriak Dimas berlari Menggoncang tubuh Alexa yang dingin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!